Intro Sedikitnya 60 anak berhadapan hukum di Kabupaten Cirebon mengikuti pesantren kilat Polresa Cirebon yang digelar selama 5 hari di Masjid Syarif Hidayatullah asrama Polisi Resor Kota Cirebon keselamatan sumber Kabupaten Cirebon selasa sore Dalam kegiatan pesantren kilat tersebut para anak berhadapan hukum berbagai kasus seperti tawuran, perang konten, dan lainnya Diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sekaligus melatih berbagai keterampilan positif Tentu saja pesantren kilat ini seperti kegiatan pada umumnya namun peserta yang ikut serta mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum Para anak dibekali materi keagamaan kepolisian selama 5 hari sekaligus mengikuti sholat berjamaah, tadarus al-Quran buka puasa bersama, hingga tarawi bersama Yang terlibat tawuran, yang terlibat membawa sajam, dan sebagainya Insya Allah kalau kita gigi, kalau kita serius dan kita tetap sama-sama optimis anak-anak SDM-nya Kabupaten Cirebon ini bisa kita bentuk menjadi SDM yang tangguh menjadi estapet pemimpin-pemimpin ke depan yang lebih baik lagi Berapa hari? Pembinaannya dilaksanakan 5 hari sejauh hari ini kami namakan ini pesantren kilat Poresta Cirebon terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum Pembinaan yang terjadi di kalangan anak-anak terkait dengan jet motor terus kemudian terkait dengan buli seperti itu memang sangat banyak sekali selain menjadi pribadi yang religius para anak berhadapan hukum ini juga diajarkan berbagai keterampilan seperti menjadi barista kalfi dan pembuat telur asin diharapkan anak-anak yang berhadapan hukum ini mempunyai masa depan yang lebih cerah dan baik bagi keluarga bangsa dan negara Wahyu Bisana, RCTV Cirebon